Intro Jadi Utari, 6 tahun yang lalu, Utari, Indraka, Farid, teman satu kampus atau teman sekolah Punya inisiatif mendirikan marketplace online untuk jualan ikan Nah sekarang sudah terkenal, sudah besar, bahkan sudah bisa ekspor ya sampai ke beberapa negara tadi Kalau boleh tahu negara yang paling besar membeli dari Aruna mana ya? Kalau untuk Aruna sendiri paling banyak memproduksinya rajungan dan bakau Jadi Cina kalau rajungan sendiri kita bekerja sama-sama pabrik itu ke US Oke disana dibuat apa? Rajungan itu kan kepiting yang bening, yang lembek gitu ya? Mirip di Indonesia, mungkin di Indonesia sukanya makan sarden, tapi kalau di US itu makannya kepiting Oh iya jadi saling tuker ya, kita merasa bangga makan sarden, mereka merasa bangga makan rajungan yang kita gak makan itu ya Saya dengar ini ada 3 aplikasi yang sekarang menjadi pelayanan dari Aruna, aplikasi apa ini ya? Kalau di Aruna sendiri kita ada aplikasi khusus untuk nelayan, kemudian ada e-commerce yang untuk pembelinya, juga ada analytics datanya Nelayan butuh aplikasi ini untuk apa ya? Sebenarnya nelayan sendiri itu pakai aplikasi untuk mendata potensi atau tangkapan mereka Tunggu tunggu, bisa cerita lebih sederhana supaya saya ngerti Jadi intinya setiap nelayan habis selesai melaut, mereka itu mendata apa tangkapannya Oke Dengan begitu Aruna lebih mudah untuk memberikan Terus mereka isi, mereka infokan gitu loh, hari ini saya dapat 3 cakalang, 4 lobster dan lain-lain gitu Kalau di kita itu yang mengisi ada yang namanya local heroes, karena nelayan pergi melaut itu dengan handphone yang biasa fitur phone Oke Jadi ada local heroes yang mengoperasikan aplikasi nelayan kita Terus kemudian tadi satu analisa data Itu analisa data Untuk apa lagi nih? Jadi itu hanya semacam untuk menganalisa misalkan saat ini sedang musim ikan atau tidak musim Daerah yang boleh secara aturan ditangkap yang dimana saja gitu Kalau boleh tahu, kalau enggak enggak apa-apa Omsetnya berapa besar sih sekarang ini? Cukup untuk menghidupi tim dan operasional Cukup untuk menghidupi tim yang jumlahnya 100 ribu orang Cukup Atau pas ketika dibutuhkan untuk beli mobil Pas untuk beli rumah Begitu ya Jadi rahasia ya Boleh tahu segini, segini, segini Sebegitu Kalau dengan nelayan atau kelompok nelayan itu Pembagian keuntungannya bagaimana itu ya? Kalau dengan nelayan kita sistemnya memberitahu harga Yang diterima dari pembeli Kemudian nelayan kita berikan harga yang sesuai Jadi memang rata-rata si pendapatan nelayan menjadi meningkat Dengan saat bergabung menjadi nelayan arunah Oke, jadi harga disampaikan dulu Kalau mereka sepakat maka dibeli dengan harga itu Tapi rata-rata harganya ini pasti lebih baik daripada masa lalu mereka Harga yang lama Antara lebih baik dan di satu sisi juga kestabilan pengambilan barang Jadi kalau dulu hanya jual di lokal kan kadang dibeli Kadang tidak busuk atau diolah menjadi makanan-makanan turunan dari ikan Oh iya tadi soal ibu-ibu ya Ibu-ibu apa? Pemberdayaan ibu-ibu istri nelayan ini apa? Iya betul Jadi karena ikan itu sebelum diekspor harus ada sebagian yang diolah Itu kita mengajak ibu-ibu sekitar Biasanya sih istri-istrinya nelayan Untuk jadi wanita yang mengolah ikannya dulu Jadi mereka pun yang tadinya Diolah jadi apa? Seperti contoh tadi yang kepiting rajungan itu jadi daging Atau misalkan seperti kepiting atau kerang itu dibersihkan dulu Misalkan sebelum dikirim Jadi itu yang membuat mereka menjadi mendapatkan Tambahan penghasilan Oke sekarang ada penghasilan Katanya Aruna juga bekerjasama dengan beberapa kementerian Iya betul Kementerian apa aja? Ada beberapa kementerian seperti Kominfo, Kementerian Kelautan Kemudian Kementerian Desa juga yang mendukung Aruna di berbagai daerah Kerjasama bentuknya apa? Misalnya kasih contoh salah satunya Kalau untuk Kementerian Desa tertinggal Biasanya untuk kelompok nelayan yang tergabung di badan usaha desa Itu kita edukasi untuk menjadi nelayan Aruna Boomdes gitu ya Kalau boleh tahu ini penghargaan apa aja yang sudah didapat oleh Aruna ini? Saya dengar-dengar sudah dapat banyak penghargaan ya Baru kemarin itu Aruna terpilih sebagai yang pertama dari Kementerian Riset dan Dikti Itu memberikan penghargaan The Most Social Impact Startup di 2019 Kemudian kemarin ada di Singapura itu memberikan penghargaan sebagai grand winner social competition Jadi sudah internasional ya penghargaannya ya Terus apa lagi yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelumnya juga kita dari ASEAN ICT Award itu sebagai gold medalist mewakili Indonesia juga Waktu itu mengalahkan Thailand dan Singapura Kemudian waktu sebelumnya lagi itu sempat memenangkan kompetisi IT seperti Hackathon Oke jadi banyak sekali prestasi ini ya Dalam usia yang masih muda ini Nah ini kan sekarang musim ya investor mencari wah mana perusahaan-perusahaan atau startup yang kira-kira menarik untuk diinvest gitu ya Kalian masih perlu investor atau sudah merasa cukup? Sebenarnya untuk bisnis mungkin kita bisa berjalan Tapi memang karena kami ada visi untuk menambah banyak lagi titik nelayan untuk diakuisisi Itu diajak bergabung menjadi nelayan Aruna Kami ada rencana untuk investment nanti Oh jadi membuka diri ya? Ya membuka diri Menawarkan sahamnya Ya Tunggu dulu ini harus ditutup Berapa nilai sahamnya? Segitu Berapa? Segitu ya? Nanti di belakang panggung ya Oke kedepan apa rencana untuk pengembangan usaha kalian ini? Jadi memang rencana kedepannya Aruna masih ingin mengajak lebih banyak lagi nelayan di Indonesia untuk bisa bergabung menjadi nelayan Aruna Kemudian bertransaksi yang lebih baik Aruna itu punya mimpi Jadi visi besar kita, kita lihat Indonesia itu negara maritim 70% negaranya adalah laut Tapi kita membandingkan diri dengan China Mereka negara manufaktur besar Mereka punya Alibaba Terus Thailand negara pariwisata besar Mereka punya Agoda Kita punya mimpi Indonesia negara maritim bisa punya Aruna Ya sama tahu ya satu hari kita lihat Wah ada unicorn baru Ternyata Aruna Saham berapa? Saham berapa? Ya Baik kita berikan aplausi untuk Utari dan teman-temannya Semoga sukses Dan berikutnya kita masih bertemu dengan anak muda juga Sejak SMP dia sudah punya keinginan untuk membangun usahanya sendiri Sekarang perusahaannya itu membantu modal ke perusahaan-perusahaan startup dan perusahaan-perusahaan kecil lainnya Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Saya akan rehat senak Dan akan segera kembali Ikuti terus Gik Andy Dana yang dikelola itu kan Bayangin modal awal aja udah 5 juta US dollar Dan dikapitalisasi sampai 20 juta US dollar Kok anak umur 23 tahun mampu mengelola dana segitu besarnya? Nggak stres ya? Terima kasih telah menonton!